Hai guys, ini gue baru pulang banget dari beraktivitas intinya Dan muka gue liat sejelek ini, udah minyak semua Kayak ini gue mau nge-review skincare yang lagi gue pake terus-menerus Jadi gue akan menunjukin muka gue sebelum gue ngapa-ngapain Ini kayak baru banget selesai aktivitas Dan perbandingannya setelah gue memakai skincare ini So, ini wajah gue sebelum gue bersihin Sekarang gue mandi dulu, nanti gue akan jelasin step by step gue ngebersihin muka dari asam pezen Stay tuned Oke guys, gue udah selesai mandinya Dan ini gue abis cuci muka pakai si Clinique Liquid Facial Soap Yang Mild Dan ini hasilnya Ini gue bener-bener cuma cuci muka pake ini Jadi sekarang gue mau sekalian review aja Jadi biar lebih efektif gitu Karena masih panjang perjalanan video ini Jadi sebenernya sih Facial Soap dari Clinique ini Lebih bagus untuk kulit yang kering Sama kombinasi ke kering gitu Tapi walaupun kulit gue itu minyak gue sering pakai ini pas malam-malam aja Kenapa malam-malam aja? Karena gue merasa kalo misalnya malam gue emang butuh yang lebih hydrating Lebih kayak moisturize wajah gue Jadi biar gak terlalu kering kalo lagi tidur atau ngapa-ngapain Nah si Facial Soap dari Clinique ini dia tuh bentuknya kayak gel, liquid gitu Dan dia busanya hampir gak ada Wanginya juga enak banget Sebenernya wangi-wangi obat sih ya Tapi enak menurut gue Kalo kalian gak suka dengan Facial Soap yang gak ada busanya Mungkin kalian gak akan suka dengan ini Karena ini emang sedikit banget busanya Beri-beri kayak hampir gak ada gitu Tapi sih menurut gue tetep ngebersihin Walaupun gak yang kayak keset banget gitu Enggak Dia tuh tetep cuma kayak ngebersihin aja gitu Mild gitu ngebersihinnya Dan kenapa setelah pakai ini Gue selalu pengen pakai scrub Nah apa sih scrub yang lagi gue suka banget akhir-akhir ini Jadi scrub yang lagi gue suka banget akhir-akhir ini Sama brandnya ini dari Clinique juga Kayak gue baru menemukan scrub yang sangat halus Dan itu dari Clinique By the way sorry ya ini rambut gue masih basah karena gue habis mandi Dan sekarang gue mau nunjukin kalian gimana scrubnya Dan bagaimana teksturnya dan lain-lain Jadi scrub dari Clinique itu adalah Si Clinique 7 Day Scrub Cream Ini yang kayak gini bentuknya Jadi si scrub ini tuh bener-bener halus Butirannya tuh kayak kecil-kecil banget Dan bagusnya lagi adalah Scrub ini bisa dipakai kayak sering gitu Apalagi buat kulit yang berminyak kayak gue Dia tuh kayak nganjurin Dipakainya tuh kayak 5 kali gitu Dalam seminggu which is good Kan biasanya kalo scrub tuh kan kayak gak boleh sering-sering Harus paling 2-3 kali seminggu Tapi karena ini scrubnya kecil-kecil Dan kayak bersirinnya tuh kayak lembut banget Jadi dia bisa dipakai sampai 5 kali dalam seminggu Nah sekarang gue mau nunjukin ke kalian teksturnya Jadi scrub ini tuh teksturnya Kayak krim pertamanya Dan kalo dia di pusat begini Dia baru keliatan dan baru berasa ada scrubnya Karena scrubnya itu bener-bener lembut dan kecil banget Keliatan gak sih kok dari sini Scrubnya tuh kayak kecil banget gitu Nah dia tuh kayak bener-bener kecil banget Dan dia kayak bisa ngangkat kotoran-kotoran di pori-pori kita Walaupun pori-porinya tuh segede-gede gaban Atau yang kecil-kecil juga Sekarang gue mau scrubin wajah gue aja Ini udah gue basahin pake air lagi Nanti kalian bisa liat sendiri gimana hasilnya Setelah gue scrub-an pake si Clinique 7 Day Scrub ini ya Jadi kita kayak pelan-pelan aja Ngescrubnya Karena ini enak banget coy Ini scrub dari si Clinique ini Bener-bener scrub yang menurut gue paling lembut Paling halus butirannya Dan bener-bener gak nyakitin muka gitu loh Dan keunggulannya dia bisa dipake setiap hari Jadi bagi kalian yang suka banget sama ngebersihin muka sampe tuntas Ini sih wajib banget ya dipunya Hasil tuh bakal jadi bersih banget Kalo kalian gak percaya Nanti ini akan gue share Biasanya tuh gue banyak banget kotoran di sekitar hidung Jadi pasti gue gosok-gosok banget Oke semua udah ke scrub Sekarang gue mau cuci scrubnya dulu Baru kita akan liat hasilnya kayak gimana Stay tuned Oke guys ini scrubnya udah gue cuci Dan kalian bisa liat sendiri gimana bersihnya wajah gue sekarang Daripada yang tadi Dan dia tuh kayak bikin efek glowing gitu loh Baru-baru kayak langsung cerah gitu kan Dan pori-pori gue tuh rasanya disini alus banget Baru-baru kayak bersih gitu Bukan alus karena ketutup tapi alus karena bersih lebih tepatnya That's why gue suka banget sama si scrub dari Clinique ini Untuk harganya sih ini agak lumayan pricey menurut gue Karena disini dia tertulis Rp405.000 Kalo kalian beli di storenya Tapi ini tuh kayak worth it banget gitu loh Kalo kalian beli beneran deh walaupun ini harganya Terus kayak ini worth it banget buat wajah kalian Dan scrub ini bisa dipakai untuk kulit kering normal atau berminyak banget kayak gue Karena disini kayak ada aturan pakainya gitu Kalo untuk kulit kering cuma 1-3 kali seminggu Kalo kulit berminyak kayak gue bisa sampai 5 kali seminggu Jadi tergantung kebutuhan kulit kalian gimana Dan makanya kenapa gue bilang ini worth it Karena bisa dipakai untuk semua jenis kulit Oke selanjutnya gue banyak banget dapat pertanyaan Tentang si box ini Ini adalah 3 stepsnya klinik Yang orang banyak banget nanya gue Ini bagus gak sih buat kulit berminyak Karena disini tuh kayak Dibilangnya ini buat kulit kering Oke Kayak normal to dry Dan ini gue pake dan kalian tau kan Kalo kulit gue itu berminyak banget Jadi gue sekalian mau nge-review ini aja ya Nah jadi di box ini kalian akan dapet Si cuci muka yang tadi gue pake Di paling awal Terus kalian akan dapet exfoliator Sama kalian akan dapet moisturizer lotion gitu Yang ini Pokoknya jadi di box itu kalian akan dapet 3 items ini Dan ini kayak cuma travel size-nya gitu Bukan yang full size-nya gitu Tapi ini kayak bisa dipake agak lama gitu sih Menurut gue ya Karena gue pribadi ini udah hampir sebulanan Belum habis begitu banyak Nah tadi kalian udah liat Gue cuci muka Gue scrubbing pake si klinik Sekarang gue mau nerusin skin care-nya Jadi setelah scrub Biasanya gue langsung pake si Clarifying lotion dari klinik Oke ini tuh kayak macem toner gitu Dan ini katanya kan dibilang buat dry skin Tapi di kulit gue yang berminyak aja Ini tuh kayak bagus gitu Ada beberapa temen gue yang bilang Dia pake ini kulitnya ngelupas Mungkin itu karena emang dia terlalu sering Atau terlalu kering kulitnya Jadi buat kalian yang mau pake ini Gue saranin kayak sedikit-sedikit aja Jangan langsung banyak Karena takutnya nanti ngelupas-ngelupas Tapi kalo di kulit yang sangat berminyak Kayak gue pake ini Ini kayak perfect gitu loh Bikin kulit gue tuh kayak lebih bersih Kayak Apa sih Oke ini kayak lebih kenceng Lebih bersih Pokoknya gue merasa ini lebih bersih sih Dan cara pakenya gampang banget Ini tuh langsung bisa dituang ke kapas gitu kan Tapi hati-hati Jadi itu ini kayak gak ada tutupnya lagi kan Ini gue pernah Gue kayak Sok manis gitu Langsung gue tuang Ternyata ini gue lupa Ini tuh kayak langsung botol gitu Jadi harus mengucur kayak gini Pelan-pelan aja Kayak dikit aja pakenya Untuk seluruh wajah ya Terus tinggal diusap-usap aja Itu kayak jadi lebih ngebersihin Sisa-sisa kotoran yang masih ada Yang gak keangkat scrub Yang gak keangkat facial soap tadi Semua keangkat Pake si clarifying lotion ini Dan Rasa itu kayak dingin gitu Mungkin di sebagian orang Akan merasa kayak tingling gitu Kayak cekit-cekit Tapi gue gak masalah Ini tuh kayak enak gitu Dinginnya tuh dingin enak gitu loh Dan gue suka banget Ngompres-ngompres jerawat Gue pake ini Gak tau kenapa ya Si bagian hidung Si paling utama Gue pasti ini Selalu gue lamain Karena emang Pori-porinya disitu Gede banget Gue takutnya kayak masih ada Kotoran yang nyumbat gitu Ini hasilnya Kelihatan apa enggak Ini kayak masih ada Kayak kotor gitu Ini kayak ngebantu banget Ngebersihin yang Ngasih ada di dalam-dalam Dan pas udah selesai Pake si clarifying lotion ini Gue akan masuk ke Moisturizernya Which is Ini kayak step terakhir gitu Dan setelah semua selesai Gue pake moisturizer-nya Dan setelah selesai Nah ini yang buat dry skin Yang kayak ada di tangan gue Sama yang satu lagi Ada yang gel Itu khusus untuk kulit berminyak Tapi Jadi ini gue Langsung aja Sampai leher Dan langsung dibalur Langsung dipijit-pijit aja Karena kalo menurut gue Malem tuh lebih enak Yang lebih ngehydrate gitu Lebih ngemoisturize Jadi pas pagi tuh Wajah kita keliatan Lebih bersinar Lebih glowing Ya gak sih Bagian leher Dia harus dipratikin ya By the way Karena leher tuh Gampang banget Keriput gitu loh Kayak kalo leher Sama bawah mata Keriput Itu udah pasti keliatan It's done Oke untuk yang Moisturizer lotion ini Dia tuh lebih cenderung Lengket Karena kan emang dia Fungsinya buat ngemoisturize ya Tapi hasil akhirnya Sebenernya gak lengket-lengket banget Cuma rada sticky gitu Agak sticky aja Tapi kalo buat dibawa tidur sih It's oke Menurut gue Jadi dia juga menghindari Kulit dari kekeringan Dan dia gak ada baunya sama sekali Menurut gue ya Ini kayak hampir gak ada baunya gitu Ada sih bawa-bawa obat sedikit Tapi I don't care Dan sebenernya juga rada cepet Untuk nyarap di kulit So itu dia Tadi Step by step Gue pake skin care Di malam hari Sebenernya tuh kayak Cuma sebagian dari skin care gue Tapi menurut gue ini adalah skin care Yang paling sering gue pake Jadi kenapa gue tunjukin ke kalian Karena juga produknya bagus Dan stepnya tuh kayak gampang banget Terus juga kalian bisa langsung beli tiga gitu kan Segambreng gitu Dengan harga yang affordable banget Oh iya by the way Untuk harga dari si Clinique Triceps ini Gue lupa Kayaknya itu 500 ribuan gitu Disini ya gak ada coy Yaudah lah ya Pokoknya 500 ribuan tuh kalian udah dapet tiga skin care gitu Dan menurut gue ini sih kayak worth it gitu Walaupun di paketnya itu kayak dia tertera cuma buat dry skin Tapi karena gue udah skin test Dia tuh menurut gue cocok-cocok aja di kulit berminyak kayak gue Dan emang bikin glowing Dan buat kalian yang mau tanya ini beli dimana Kalian bisa banget beli di semua store klinik di Indonesia Dimanapun pasti ada lah ya Ini barang-barang ini Dan jangan takut untuk pake ini di wajah berminyak Atau ada berminyak pake ini Di malam hari itu kayak langsung glowing paginya Bener-bener kayak sehat gitu glowingnya Makanya kenapa gue selalu pake ini di malam hari Karena kalo siang gue memang gak terlalu pake si lotionnya Karena gue takutnya agak lebih shiny Tapi kalo yang ini Clarifying lotionnya gue pake Mau pagi, mau siang, mau malam Gue pake ini terus Karena emang bagus banget buat ngebersihin Apalagi sebelum pake makeup Dia tuh kayak bikin makeup lebih flawless gitu loh Oke guys sekian dulu video gue tentang klinik skincare ini Semoga membantu jawab pertanyaan temen-temen Yang udah nanyain gue tentang skincare-skincarenya klinik Karena emang ada beberapa yang nanya Tentang gimana sih si 3-step klinik itu di wajah kita yang berminyak Atau gimana sih scrubnya si klinik itu Alusnya seapa ini udah gue jawab di video ini Jangan lupa klik like kalo kalian suka dengan video ini Kalo kalian mau klik dasaran, komentar Atau mau nyuruh gue ngapa-ngapain aja Silahkan komentar aja di bawah ini Dan buat kalian buat subscribe gue Jangan lupa dukung gue dan klik subscribe Terus jangan lupa bantu share ke semua social media yang kalian punya So share next video dan forget to be happy Bye